Terbongkar cara pembuatan pakan alternatif le-ele alami dari azola, pakan ternak dengan. Azola bisa diberikan langsung dalam kondisi segar maupun dalam bentuk kering dari hasil. Fermentasi Fermentasi akan mempunyai kandungan nutrisi terutama protein yang lebih tinggi daripada azola mikrofila segar. Fungsi fermentasi adalah untuk meningkatkan nilai dan kualitas protein dan nutrisi lainnya karena mikroba pengurai mampu memecah. Komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Proses fermentasi dapat menurunkan kandungan serat kasar hingga lebih dari 15%. Nutrisi akan lebih banyak terserap ke dalam tubuh ikan ataupun ternak sehingga tidak. Banyak terbuang menjadi kotoran atau feses, berikut cara pembuatannya, siapkan bahan. Bahan yang diperlukan 1. Siapkan azola segar yang diambil dari kolam persemayan. Cuci dengan air bersih untuk menghilangkan lumpur yang menempel. Setelah dicuci bersih, tiriskan dan angin-anginkan sampai kering, jika ingin membuat hasil lebih banyak. Kecil-kecil 2. Siapkan bakteri pengurai sebanyak 1 liter atau Anda dapat juga menggunakan bakteri probiotik pengurai buatan pabrik yang banyak dijual di toko pertanian atau pasatran 3. Siapkan air untuk meladutkan bakteri sebanyak 10 liter 4. Terpal untuk meratakan campuran bahan pakan Alat penyemprot diperlukan untuk Menyemprotkan bakteri agar lebih merata, setelah bahan-bahan sudah siap, langsung saja. Keproses pengolahan atau pembuatannya 1. Cuci azola segar dengan air bersih untuk Sampai kering 2. Campur azola kering dengan cincangan rumput dan jerami kering 3. Larutkan 1 liter larutan bakteri pengurai dengan 10 liter air Lalu masukkan ke dalam Tangki penyemprot untuk pertanian 4. Gelar bahan baku pakan pada lantai yang telah Dialasi terpal atau bisa menggunakan alas plastik lain 5. Campur dan ratakan semua Bahan baku Semprot dengan bakteri pengurai Bolak-balik bahan dan semprot lagi sampai Merata 6. Setelah merata simpan azola di tempat kedap udara Misalkan plastik atau Selama 1 minggu atau kurang lebih 7 hari 8. Setelah 7 hari dan tercium bau harum 1. Jika tersisa bisa disimpan di dalam drum dan rapatkan kembali Semakin lama semakin Harum baunya 2. Hasil fermentasi azola ini juga bisa dibuat Tepung azola sebagai Bahan campuran pembuatan pelet ikan Atau digunakan langsung untuk campuran pakan ternak Kambing dan lain-lain Semoga menambah wawasan bersama Salam ternak Terima kasih telah menonton!